Tim gabungan dan Basarnas Manado sejak Senin pagi sudah bersiap mencari Johannes dan Reynolds, dua anak yang tenggelam di kawasan pantai Megamas. Meski terhambat angin kencang dan ombak tinggi, tim penyelamat terus akan menyisir kawasan pantai Megamas dan pantai Mantos. Lima penyelam Basarnas juga akan menyelam untuk mencari kemungkinan korban di dasar laut, sedangkan pos kooperasi terus bersiaga sampai pencarian hari kelima nanti. Para dari Basarnas sendiri akan menurunkan dua rubber boot, tambah lagi dari BBBD satu rubber boot. Pagi ini diturunkan kurang lebih 30 personil untuk pencarian dua korban. Sebelumnya minggu sore, tim SAR bisa menemukan satu anak yang hilang, yaitu Daniel Lamia. Daniel ditemukan 150 meter dari lokasi Hanyut. Ia langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Daniel, Yohanes, dan Reynold hanyut saat bermain di muara sungai Pantai Boulevard. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.